Untuk komentar ini, ini adalah komentar yang dulu pernah aku lontarkan kepada orang-orang Kristen, teman-teman, sebelum aku mengenal kebenaran. Ternyata, teman-teman, yang akan selamat itu orang-orang Kristen. Kenapa? Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali untuk menyertai orang-orang Kristen. Ada ayat firman Tuhan yang membuat saya bertobat. Pada Matius 28, ayat 18-20, ketika aku baca firman itu, saya terkejut. Saya sangat terkejut, teman-teman, karena Tuhan Yesus berfirman, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Itu momen di mana Yesus naik ke sorga, disaksikan 500 orang, Yesus berjanji akan menyertai orang-orang percaya. Jadi, di akhir jaman, orang Kristen yang akan selamat, teman-teman, itu janji Tuhan. Karena ada dua agama, Islam dan Kristen, yang mempercayai kedatangan Yesus Kristus ke dunia kedua kali. Hanya saja berbeda pandangan. Kalau di Islam itu, Yesus Kristus datang ke dunia untuk membunuh babi, menghancurkan berhala, mematakan salib, dan membunuh dajal. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, itu berbeda, teman-teman. Yesus Kristus akan menjemput orang-orang percaya. Jadi, untuk kalian orang Islam, jangan menghakimi. Kalau kalian baca Alkitab, kalian akan tahu kebenaran, teman-teman. Jadi, Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali untuk menyertai orang-orang percaya. Saya kaget, teman-teman. Pas saya baca, firman Tuhan. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Aku kaget. Loh, kok Yesus Kristus berkuasa di langit dan di bumi? Memang dia siapa? Nah, yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang terakhir, saya baca, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Saya kaget, teman-teman. Berarti, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia hanya untuk menyertai orang-orang Kristen. Terus, bagaimana dengan nasib saya? Saya kan belum dibaptis. Saya juga tidak mengikuti ajaran Tuhan. Terus, bagaimana dengan nasib saya? Sedangkan Tuhan Yesus berjanji akan datang kedua kali untuk menyertai orang Kristen. Orang-orang percaya. Langsung saya bertobat detik itu juga, teman-teman. Karena saya tahu, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia. Kecuali Yesus Kristus Sang Mesias Juru Selamat Dunia. Amin. Haleluya. Amin. Salam toleransi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.